Halo sahabat ruang novel, kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Banyak orang tampak tergerak oleh apa yang dikatakan Long Tianyin. Long Xingyu menganggukkan kepalanya ke satu sisi saat dia berkata dengan tegas, saya setuju dengan pendapat kepala Kuil Long. Kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Ada terlalu banyak bahaya yang tak ternilai yang terlibat. Saya juga berpikir kita seharusnya tidak menggunakan pahlawan abadi dengan mudah. Dengan ekspresi pendapat dari dua ksatria suci, anggota yang hadir langsung tenggelam dalam pikiran mereka. Long Tianyin dan Long Xingyu memiliki status hebat di Kuil Ksatria, jadi mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Meskipun Yang Hauhan pernah menjadi kepala aliansi Kuil, dia tetap berada di markas, sementara jalur gunung penentang naga selalu berada di bawah komando ayah dan anak itu. Kata-kata mereka akan memiliki dampak tertentu pada anggota dari Kuil lain. Li Shengxi, saya pikir ini akan berhasil. Ada batasan pada gulungan transformasi spiritual saat itu. Artinya, pembangkit tenaga mayat hidup yang dihidupkan oleh gulungan transformasi spiritual hanya bisa ada selama seribu tahun. Lebih dari enam ribu tahun telah berlalu sejak itu. Setiap kepala kuil akan benar-benar pergi untuk memberi hormat kepada pahlawan abadi ini. Kami telah belajar dari mereka bahwa pahlawan abadi telah memilih untuk tidur untuk memperpanjang hidup mereka sebagai mayat hidup. Namun, sekitar empat puluh tahun yang lalu, pesan terakhir mereka adalah bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka memiliki lima dekade paling lama sebelum mereka akan kembali ke tidur abadi dan tidak pernah bangun lagi. Mereka telah menyarankan saat itu bahwa jika aliansi membutuhkannya, mereka bersedia membantu untuk terakhir kalinya. Dengan kata lain, bahkan jika kita tidak menggunakan kekuatan mereka, mereka tidak akan bertahan lebih dari sepuluh tahun. Akibatnya, saya setuju dengan saran kepala kuil yang kita bisa mempercayai pahlawan abadi sepenuhnya. Adapun bagaimana kita dapat menggunakannya, saya yakin kita dapat menemukan cara untuk menutupinya. Tidak banyak dari mereka. Saya percaya bahwa pahlawan abadi ini dapat membalikkan situasi di medan perang. Aku ragu, kata Ling Xiao. Sebagai kepala kuil imam, dia paling membenci Undean. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya setuju dengan yang tua dalam menyebutkan masalah ini. Tetapi saya tidak berpikir kita harus menggunakan kekuatan ini. Mayat hidup adalah mayat hidup. Pikirkan tentang bagaimana mayat hidup bertahan hidup. Mereka meminjam kekuatan kegelapan, berbaur dengan aura mayat, kegelapan dan semua kejahatan lainnya. Meskipun pahlawan abadi ini adalah senior kita dan telah berkontribusi secara signifikan pada kemanusiaan. Mereka masih menjadi Undean selama ribuan tahun. Kedua kepala kuil itu benar. Untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi, kemungkinan besar serikat pekerja akan hancur. Yang Hauhan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan Ling Xiao. Dia tahu bahwa mengangkat masalah ini akan menyebabkan perdebatan, tetapi dia tidak pernah mengira perdebatannya akan begitu intens. Dia mengharapkan keberatan Ling Xiao, tetapi keberatan sengit Long Tianjin dan Long Xinyu telah melebihi harapannya. Dia awalnya percaya bahwa keduanya akan tetap netral dalam masalah ini, tetapi siapa yang mengira mereka akan menjadi orang pertama yang keberatan. Pendapat Long Tianjin dan Long Xinyu sangat penting, karena mereka adalah kerabat Long Haon. Itu sangat mungkin untuk pendapat mereka untuk mempengaruhi Long Haon, yang merupakan ketua. Mungkin pengaruh Long Haon saat ini atas serikat tidak sebesar pembangkit tenaga listrik senior seperti enam kepala kuil, tapi dia bisa mempengaruhi orang-orang dari Bright Glimmer of Light dalam pertemuan hari ini setidaknya. Selain dia, ada juga Chaer, Chen Yingar dan Wang Yuan Yuan, tiga wakil ketua serikat pekerja. Mungkin pengaruh mereka masih belum cukup besar, tetapi jika itu berakhir dengan pemungutan suara terakhir, Bright Glimmer of Hope akan memiliki hampir sepertiga dari semua suara. Akibatnya, pendapat Long Haon sangat penting untuk memutuskan masalah ini. Satria Suci Langit Berbintang, Yang Haoyu, tiba-tiba berbicara pada saat ini. Dia batuk dengan lembut dan segera menarik perhatian semua orang. Sebagai pembangkit tenaga listrik terbesar serikat, pendapatnya juga sangat penting. Tidak seorang pun dari kita dapat memutuskan apakah masalah ini benar atau salah, atau baik atau buruk, saat ini. Ada baiknya semua orang mendiskusikan ini, tetapi saya perlu mengingatkan Anda semua bahwa ini bukan lagi tentang aliansi kuil, tetapi persatuan kuil. Diskusi sejauh ini adalah diskusi, tetapi sebelum ketua berbicara, bukankah kita sudah melangkah sedikit keluar dari tempat kita? Yang Haoyu tidak secara langsung mendukung Yang Haohan, juga tidak menyatakan pendapatnya. Sebaliknya, ia membela otoritas Long Haon sebagai ketua serikat pekerja. Sebenarnya, dia gagal memahami apa yang terjadi dengan Long Haon hari ini. Long Haon selalu pintar dan tahu bagaimana mengendalikan situasi. Pertemuan hari ini sangat penting, jadi mengapa dia tetap diam sebagai ketua serikat, membiarkan semua orang berdebat di antara mereka sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Yang Haoyu, Yang Haohan mengangguk, itulah yang aku pikirkan juga. Mari kita di sini pendapat ketua dulu. Long Tianyin tidak keberatan dengan ini. Dalam hatinya, Long Haon adalah cucunya di penghujung hari, dan dia benar-benar menolak saran Yang Haohan dari lubuk hatinya, atau dia tidak akan segera membalas sarannya setelah bertahun-tahun berteman. Long Xinyu sedikit mengernyit. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Tatapan semua orang akhirnya berkumpul di Long Haon. Long Hao C. tersenyum acuh-ta'acuh. Dia berkata, sejak serikat pekerja baru didirikan, kita harus memutuskan masalah terakhir bersama. Pemungutan suara terakhir akan mewakili pendapat mayoritas. Namun, sebelum lebih banyak orang mengutarakan pendapat mereka dan kami memilih, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda semua. Kepala Kuiliang, apakah Anda tahu nama pencipta gulungan transformasi spiritual? Yang Hauhan terkejut. Dia tidak berharap Long Haon menanyakan hal seperti itu. Dia secara naluriah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan tentang itu. Itu hanya mengatakan bahwa kemungkinan besar gulungan itu dibuat oleh ahli Nujum yang telah menabur kesengsaraan dan penderitaan kebenua di masa lalu. Saya tidak tahu mengapa itu tertinggal. Mungkin itu adalah rampasan perang ketika gereja agung mengalahkannya. Long Haon menganggup, lalu, apakah ada di antara kalian yang tahu nama ahli Nujum di masa lalu ini? Long Tianyin sedikit mengernyit, ketua, apa gunanya ini? Apalagi, ahli Nujum masa lalu telah muncul sebelum era kegelapan. Ini lebih dari 6.500 tahun dari sekarang. Ada sangat sedikit catatan yang merinci dia. Yang bisa kami pastikan adalah bahwa ada ahli Nujum yang kuat dan jahat. Pada dasarnya tidak ada hal lain yang diturunkan tentang detailnya. Long Haon berkata, Kalau begitu, kalian semua tidak tahu? Baiklah, biarkan aku memberitahumu kalau begitu. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri perlahan. Dengan sedikit kilatan, dia tiba di depan dari belakang. Semua pembangkit tenaga listrik duduk di meja terkejut menemukan bahwa pada saat itu, Long Haon tampaknya telah tiba di sana dengan melintasi ruang. Sepertinya dia langsung melewati meja, tapi kenyataannya, dia menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Kekuatannya meningkat drastis lagi. Yang Hauiwi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub secara diam-diam. Dan, dia menemukan bahwa agak sulit baginya untuk melihat melalui kultifasi Long Hoa Chen sekarang. Long Haon tiba di depan meja dan berkata, Ahli nujum yang membuat gulungan itu bernama Elos. Dia juga yang menyebabkan bencana besar bagi umat manusia sebelum era kegelapan. Dia memberi dirinya gelar. Dia menyebut dirinya Necomancer Suci, Slumbering Calamiti Elos. Jika bukan karena keberadaannya yang telah menciptakan bencana bagi kita manusia, mungkin kita tidak akan dimusnahkan seperti saat iblis menyerang, dan era kegelapan selama 6.000 tahun terakhir tidak akan ada. Namun, manusialah yang berkultifasi untuk menjadi ahli nujum. Belum pernah kita mendengar tentang makhluk lain yang langsung menjadi ahli nujum, kan? Lalu, mengapa dia meletakkan tangannya di atas manusia dan menabur kesengsaraan dan penderitaan di antara mereka? Kepala kuil pendeta, Ling Sian, secara naluriah berkata, Necomancer seperti itu pasti jahat. Mereka ingin menghancurkan dunia. Long Haon tersenyum, kepala kuil Ling, kita tidak bisa mengakar dalam ide-ide kita yang terbentuk sebelumnya. Jika saya memberitahu Anda semua bahwa ahli nujum menakutkan yang pernah membawa bencana bagi umat manusia ini awalnya dari elemen cahaya dan bahwa semua sihir kematiannya didasarkan pada elemen cahaya, apakah Anda akan percaya padaku? Tidak mungkin, Long Tianyin, Long Xing Yu, Ling Xiao dan bahkan Yang Haoyu dan Yang Haohan semuanya berkata bersamaan. Mereka semua adalah perwakilan dari elemen cahaya. Long Haon menggelengkan kepalanya, tidak, aku mengatakan yang sebenarnya, karena tidak hanya ahli nujum ini penyihir ringan di masa lalu, dia adalah skion of light juga, sama seperti saya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menjadi gempar. Untuk saat itu, semua orang memandang Long Haon seperti dia orang gila. Hanya orang-orang dari Bright Glimmer of Hope yang tetap tenang. Long Tianyin tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, Long Haon, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah Anda berdebat untuk ahli nujum ini? Dan dengan menggunakan argumen yang mustahil seperti itu, Long Haon menatap Long Tianyin dengan tatapan cemerlang. Dia tidak menyerah. Kepala kuil panjang, kebenaran tidak ditentukan oleh kerasnya suaramu. Silahkan duduk dulu. Karena saya ketua, saya harap Anda bisa membiarkan saya menyelesaikannya. Mulai sekarang dan seterusnya, tolong jangan menyelesa saya, atau saya harus meminta Anda untuk pergi. Demikian cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol untuk hari ini. Sampai jumpa besok, untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.B.